Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate. Dari Liga Inggris, Marcus Rashford lebih cocok jati winger kiri. Marcus Rashford tampil gemilang musim ini bersama Manchester United. Bintang Inggris itu dianggap jauh lebih berbahaya sebagai winger daripada striker. Rashford menemukan performa terbaiknya sejak kedatangan Arikan Haag di Owl Trafford. Dia menjadi mesin golmu di semua kompetisi. Sejauh ini, Rashford telah mengoleksi 25 gol dan 9 asis dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Paling baru, dia ikut mencetak 1 gol kemenangan Manchester United 2-0 atas Newcastle United di final. Piala Liga Inggris, Minggu 25 Pebuari 2023 Pada pertandingan final Piala Liga Inggris di Wembley, Rashford dipot sebagai winger kiri Manchester United. Dia sukses mengobrak-abrik pertahanan Newcastle dengan kecepatan dan dribble bolanya. Selain di sektor kiri serangan, Marcus Rashford juga kerap dipasang Arik Ten Hag sebagai striker. Sudah ada 9 gol yang dibuatnya kalah bermain sebagai penyerang tengah. Mantan manajermu, Sir Alex Vigesen, punya pendapat tersendiri soal Rashford. Menurutnya, pemain 25 tahun tersebut jauh lebih efektif bermain sebagai winger kiri. Sir Alex terkesima dengan performa Rashford di laga Manchester United vs Newcastle. Manajer tersukses setan merah itu menyarankan Manchester United mencari striker tengah, sehingga Rashford tidak harus memikul semua tanggung jawab mencetak gol. Saya tidak berpikir dia seorang striker. Dia beroperasi dari sisi kiri dengan fantastis, kata Sir Alex kepada Skyspots. Finishingnya selalu bagus, selalu menahan tembakannya yang sangat penting untuk seorang striker dan dia dalam performa yang bagus, sambungnya. Sayangnya bagi kami, Rashford adalah sumber utama gol. Kami mestinya menambah pemain ekstra tetapi dia yang melakukannya, ujar Sir Alex. Statisik Marcus Rashford sejauh ini di semua kompetisi 2022-2023. Sebagai winger kiri, ia mencetak 14 gol dan 6 asis dari 22 pertandingan cukup menakjubkan. Sedangkan sebagai penyerang tengah, ia telah mencetak 9 gol dan 3 asis dari 11 pertandingan ini menunjukkan ia lebih baik di winger kiri. Dan terakhir ia pernah ditempatkan di winger kanan, ia mencetak 2 gol dari 4 pertandingan. Rashford sekarang ia bisa diandalkan dimana saja, tapi dia tidak akan sanggup memikul beban untuk mencetak gol. Nah itulah berita terupdate kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!